Intro Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara Selamat pagi bagi kita semua Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudara Dalam Rehat Renungan Harian Toraya Edisi Hari Kamis 14 Desember 2023 Kita akan memulai segala kegiatan karunia Tuhan kepada kita masing-masing di hari ini Tapi mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Kau sudah menjaga, melindungi, menyertai kami dalam beristirahat sepanjang malam Kami sudah bangun di pagi hari ini Tuhan Kami siap untuk melaksanakan tugas karunia Tuhan kepada kami masing-masing Tapi kami akan mengawalinya dengan membaca dan mendengarkan firman Berkati kami semua Tuhan yang akan belajar firman-Mu Berkati hambamu yang akan menyampaikan firman-Mu Ampuni semua serah dosa kami Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak ibu saudara-Mu saudara Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu Karena kitalah orang-orang yang bersunat Yang beribadat oleh roh Allah Dan bermegah dalam Kristus Yesus Dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahirnya Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahirnya Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahirnya Aku lebih lagi Di sunat pada hari ke-8 Dari bangsa Israel Dari suku Benyamin Orang Ibrani asli Tentang penjerian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi Tentang kegiatan aku pengeniai jemaat Tentang kebenaran dalam mendatih hukum Taurat aku tidak berjajat Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku Sekarang ku anggap rugi karena Kristus Malah segala sesuatu ku anggap rugi Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih mulia daripada semuanya Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu Dan menganggapnya sampah Supaya aku memperoleh Kristus Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri Karena mentaati hukum Taurat Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan Yang kekandaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati Amin firman Tuhan Bapak ibu cerah saudara Judul perlengkungan kita Hati-hatilah Hati-hatilah Kata hati-hati dan waspada Sering terungkap sebagai pengingatan bahwa banyak hal yang dapat membuat kita bisa terjerumus dan jatuh Lalu dengan cara bagaimana agar kita dapat memiliki kehati-hatian atau kewaspadaan Terkadang kita sudah berusaha menghindari sesuatu yang dapat mencelakakan Tapi terkadang kita tetap terperangkap ke dalamnya Inilah realitas kita sebagai ciptaan yang fana dan penuh keterbatasan Paulus mensyikuri persekutuan dan iman orang Kristen di Filipi Yang bersungguh-sungguh dalam iman dan persekutuan Akan tetapi Banyak hal yang harus mewaspada potensi yang dapat memicebelah persekutuan dan merusak iman Dalam ayat yang kedua dikatakan Hati-hatilah terhadap anjing-anjing Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palasu Ia sangat keras dan menyebut kata anjing bagi orang-orang Yahudi Yang memutarbalikan kebenaran injiri Kristus Kelakuan tersebut sangat jahat dan menyijikan dan harus dijauhi Kata anjing dalam konteks masyarakat Palestina Menunjuk pada anjing liar yang suka makan sampah Sehingga menyijikan bagi manusia Karena itu Anjing selalu dihubungkan dengan sesuatu yang bersifat najis Orang antaraja pun dalam mencelah perbuatan yang dianggap sangat kotor Disebut maksi peasu Atau kata-kata yang tidak pantas biasa disebut Kada tangdakan diasu Penting untuk selalu berhati-hati Banyak hal yang dapat menggoda lalu menjermuskan kita Karena itu diperlukan ketaatan kepada firmannya Sehingga kita makin diperlengkapi dengan kebijaksanaan Untuk dapat mengenal mana yang baik dan mana yang tidak baik Tekunglah berdoa Loh Kudus akan meleputkan kita dari segala pengajaran yang menyesatkan Amin Mari kita berdoa Terima kasih Allah Bapak yang kau sudah mencipta kami Terima kasih Tuhan Yesus yang kau sudah menembus dosa kami Terima kasih Loh Kudus yang kau sudah mewahyukan kebenaran kepada kami Terima kasih firmanmu hari ini Tuhan yang kau sudah perdengarkan kepada kami semua Firmanmu hari ini mengajar kami untuk senantiasa berhati-hati Banyak pengajar-pengajar palsu yang berkeliaran di sekitar kami Tuhan Ajar kami agar kami selalu teguh berpegang pada firmanmu Kepuni hambamu Tuhan jika ada motivasi hambamu dalam menyampaikan firmanmu di hari ini Yang tidak seturut dengan kendak Tuhan Kami membawa perkembangan kami hari ini dalam tangan Tuhan Kami yang bekerja baik di dalam rumah maupun di luar rumah Kau berkati kami semua Kau akan boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kami Dengan penuh tanggung jawab dan seturut dengan kendak Tuhan Anak-anak muda kami, anak-anak kami yang bersekolah Kau ajar mereka agar boleh melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik Anak-anak muda kami dalam mencari pekerjaan Dalam mencari pasangan hidup Kau menunjukkan yang terbaik dan yang benar bagi mereka masing-masing Orang tua kami lanjut usia Tuhan Dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan Kau tegukan iman dan percaya mereka Yang sakit yang kau sembuhkan Yang berduka yang kau boleh dibuhkan Kami membawa pemerintah kami ke dalam kebanggaan kasih Tuhan Yang kerempuan merintah kami dengan penuh kebijaksanaan Pelayan-pelayan Tuhan Bupendita sekeluarga Menjadi sekerja guru-guru sekolah minggu Pengurus-pengurus uji Tuhan Keberkati mereka dalam melaksanakan tugas pekerjaan Dan pelayan mereka masing-masing Ampuni semua seluruh kami Tuhan Dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Demikian perlindungan kita di hari ini Tuhan memberkati kita semua Selamat pagi Shalom Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton